Selamat datang di Family 100 Indonesia. Miss keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Halo selamat malam semua. Senang sekali kita ketemu lagi di Family 100 Indonesia. Dengan hadiah yang super seperti biasa yaitu sebesar 200 juta rupiah. Nah kita penasaran kira-kira siapa yang akan membawa hadiah tersebut. Langsung saja kita kenalan dengan dua tim. Yang pertama I Am Sporty. Berikutnya tepuk tangan yang meriah untuk tim I Am Jago. Oke udah lengkap dua tim ini. I Am Sporty sama I Am Jago. Kita kenalan sama I Am Sporty. Ada Kinario, siapa kabar Kinar luar biasa. Ini bawa siapa aja nih? Aku bawa adik aku Jati. Bawa sepupu aku Andreas. Terus bawa sepupu aku yang ganteng Coki. Coki yang tadi disitu sekakinya dikatasin ya. Luar biasa. Ini adik dan sepupu ya. Lengkap satu keluarga I Am Sporty pada suka olahraga berarti? Kalau ini aku suka. Ini before. Coki before olahraga. This is after. Satu before yang tiga after. Mungkin gulat ya? Gulat ya. Gulat ya memang butuh juga. Oke, katanya udah punya sesuatu nih untuk tim lawan. Ada dong. Apa tuh? Nih. Hei, tim lawan. Lihat nih. Hmm, aromanya kelapa asli. Hmm, gurinya kelapa asli lho. Palutan kelapanya. Krenyes, krenyes banget. Ini rahasia kekompakan keluarga kita. Dan kalian pasti kalah. Biskuit kelapa. Pasti Roma kelapa. Wah, lu biasa. Ini kompak banget sekeluarga nih. Keren banget. Selamat menikmati ya. Sekarang kita akan melawan tim Ayam Jago. Kita lihat ini. Yeay. Salih, apa kabar? Bisa aja itu I Am Sport. Ini Ayam Jago ya. Itu pasti nyontek kita itu. Kenapa, man? Karena kan kita buat Ayam Jago. Ayam Jago itu apa sih? Gengs, Ayam Jago itu apa sih? Karena Ayam Jago. Iya, ampun. Bawa siapa aja di timnya, Talita. Silahkan. Oke, omes. Hari ini aku bawa manakan aku Fontian. Hai. Wah, mereka ada yang suka malu tuh Fontian. Wah, seneng ya. Abis itu aku bawa teman aku nih. Sahabat aku banget. Iren. Halo. Terus aku bawa pengen anak-anakku lagi, Akbar. Oke. Anak-anaknya kakak aku. Kakak yang tua. Semuanya? Enggak. Ini sahabat aku. Oke, berarti ini udah lengkap nih. Tim Ayam Jago. Tadi katanya tim Ayam Jago pasti kalah. Kalian udah punya sesuatu untuk mereka? Punya dong. Punya dong. Punya dong. Kasih dong. Silahkan dong. Oke. Ayam Jago. Kukuriu. Kita jago. Menang. Yuk. Oke. Ayam Jago. Kukuriu. Kita menang. Yuk. Kayak pantun ya. Siap main semuanya ya? Siap. Tepuk tangan untuk kedua tim. Langsung saja semuanya ya. Kalau mendengarkan suara ini. Itu berarti jawabannya tidak ada di survei kami ya. Langsung saja semua sudah siap bermain? Siap. Oke. Single point ini dipersembahkan oleh Biskuit Roma Kelapa. Ini ada yang spesial ya. Kalau bisa menebak survei terus bisa ada bunyi ini. Itu langsung kita kasih ekstra case 1 juta rupiah. Siapa yang bisa bawa pulang? Kaptennya ayo maju. Oke. Oke. Ini ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu berdua. Ibu-ibu kumpul ibu-ibu. Iya maka bapak. Satu tangan di samping bazar ibu-ibu. Satu tangan di belakang. Di samping. Oh di samping. Oh sorry-sari dia. Kami telah men-survei seratus orang. Ada tujuh jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa yang dilakukan remaja pria untuk mendekati teman sekelas. Yang ditaksirnya. Kenaryo sih. Nraktir jalan-jalan. Nraktir jalan-jalan. Kita lihat sama-sama ngajak jalan-jalan. Survei membuktikan. Nraktir itu nomor satu ya. Kita ambil traktir. Main atau lempar. Tapi sebelumnya kita punya ini. Oke. Ini namanya mystery box. Siapapun yang bermain harus sapu bersih. Kalau enggak sapu bersih. Berarti harus menggunakan hukuman ini. Tapi kalau bisa sapu bersih. Ini dilempar ke lawan. Siapapun yang main. Karena ini top survey. Main atau lempar. Main. 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 Silahkan diambil. Silahkan kembali. Mereka pilih main karena cowok-cowok nih. Boleh taruh di sini. Biasa itu kan. Pengalaman pribadi. Jati. Bagi pengalaman kamu. Apa yang dilakukan remaja pria. Untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Wow. Pedekatnya langsung kasih hadiah ya. Kalau minta terus. Itu cewek matre. Kita sama-sama. Survei membuktikan. Yang simpel aja dulu. Ya kan Andreas. Apa yang dilakukan remaja pria. Untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya. Minta kontak. Minta kontaknya ya. Teman handphone. Kontak batin. Bisa gak aku minta kontak. Kontak apa? Kontak batin. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Untuk keberanian diri kamu yang langsung minta telepon. Ketika PDKT dapat ekstra kes 1 juta rupiah. Buat modal meraktir. Coki. Halo. Udah punya pacar? Udah. Oke. Dia mau nikah dia. Mau nikah ya? Waduh. Semua juga mau nikah. Bener. Apa yang dilakukan remaja pria. Untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya. Ajak belajar bareng. Oh. Belajar bareng berduaan. Kedekate ya kan. Belajar bareng. Eh belajar bareng yuk. Belajar apa? Matematika. Satu tambah satu berapa? Dua. Dua tambah dua berapa? Empat. Soalnya gampang banget. Padahal gak ngerti. Kalau kosinus tangen dua kuadrat lima ditambah akar tujuh. Mereka pikirin. Sama-sama survei membuktikan. Modus. 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 Mereka itu kan maka gak sayang. Jadi diajak ngobrol dulu aja. Kalau gak diajak ngobrol kan berarti gak kenal. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol dulu. Oke diajak ngobrol. Biar cair dulu. Biar cair dulu. Oke. Diajak ngobrol. Biasanya ngobrol apa sih? Ngobrol. Nama kamu siapa? Siapa tau gak kenal satu kelas. Iya kan? Oke oke oke. Itu beda lagi ya bukan diajak ngobrol. Diajak kenalan ya. Ini diajak ngobrol. Kita lihat sama-sama. Namanya usaha. Bener. Apa aja dilakuin ya. Survei membuktikan. Jangan salah silahkan diskusi untuk merebut poin. Jati bagi lagi pengalaman kamu. Apa yang dilakukan perem aja pria untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya. Sekelas tuh. Curhat ke sahabatnya. Curhat ke sahabatnya. Tuh kan saya gak kepikiran soalnya itu cowok. Iya iya iya. Curhat ke sahabatnya. Itu adalah salah satu modus cowok ya. Sebetulnya supaya ngasih tau. Iya. Ke si cewek itu. Gue tuh sayang banget sama dia. Lu tau gak? Lu kan sahabatnya dia. Cuman jangan bilang sama dia loh. Padahal dia mati. Bilangin. 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 Gitu ya. Curhat. Curhat itu modus. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Tiga kali salam. Ayam jawab loh. Silahkan di posisinya masing-masing. Akbar. Apa yang dilakukan remaja pria. untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya? Ngerayu. Ngerayu. Ngegombalin. Ngegombalin. Bapak kamu petani ya? Gue tau. Bus. Anaknya pelawak kalau gitu ya. Iren. Apa yang dilakukan remaja pria. Untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya? Anterin pulang. Nganterin pulang. Nganterin pulang. Nganterin pulang. Nganterin jemput. Ojek online. Apa yang dilakukan remaja pria untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya? Deketin keluarganya. Asyik. Asyik. Bapak kamu. Luar biasa. Visioner. Dia langsung ngomong. Oh masa depan gue. Asyik. Kenalin sama bokapmu. Bapak kamu. Ini dibilangin. Ini terserah nih. Ini masukannya ada tiga. Deketin keluarganya. Nganterin pulang. Sama. Ngegombal. Ngegombal alias ngerayu. Apa yang dilakukan remaja pria untuk mendekati teman sekelas yang ditaksirnya? Remaja pria ya? Nganterin pulang sih. Woy. Anak laki banget ya. Nggak ya? Karena perempuan ngerasain remaja kan? Kan nganterin pulang tuh nggak cuma dari pake kendaraan ya kan? Iya, iya. Kemenemenin, dijagain. Jalan kaki juga. Pokoknya dianterin pulang. Bilan sama Mile aja ngangkot. Kamu cantik banget. Tapi aku belum suka. Nggak tahu deh kalau nanti sore. Kan itu yang ada gantian diangkot kan? Iya, iya. Betul. Kita lihat nih. Jangan sembarangan ya kan? Nganterin aja yang paling penting berkesan. Iya. Aduh guys. Semangat guys. Kalau motor cuma duduk di belakang. Baru PDKT nggak mungkin perlu. Mobil paling duduk sebelahan. Tapi kalau jalan bisa gandengan. Jadi buat cowok-cowok di luar sana cari cowok yang bermobil. Konsisten ya? Iya kalau jalan panas. Nggak deh. Cari cowok yang apa adanya. Asik. Kita lihat sama-sama. Untuk merebut poin. Survei membuktikan. Bisa. Bisa. Ada. Prisa. Rawr. Iya. Prisa. Itu kalo sama Doste aku anterin pulang ya Kita liat sama-sama itu kan PDKT biasanya anak-anak Jakarta gitu kan Rumah kamu dimana sih? Di Bekasi Kayaknya aku demam deh Rumah gue sakit kepala Aduh kayaknya aku ke UKS dulu kamu pulang duluan Iya orang sekolah jadi cengkareng Biasanya jemput orang tuanya kan baru pindah Kita liat nomor 5 Oh chatting Chatting ya bukan ngirim chat Siapa nih ngirim chat Nomor 4 Beda tadi ya Tadi kan traktir jalan-jalan Kita ambil yang pertama makanya traktir Traktir tuh bisa makan bisa apapun Kalo ngajak jalan kan yang tadi ya Nomor 2 Pinjam buku Untung Setelah pas dibalikin itu disilipin surat Isinya apa? Teruntuk dirimu yang ada disana Guisi-puisi ya Kita liat deh sekarang ya poin sementara masing-masing tim I am sporty Mulai dari 0 ya teman-teman I am jago 39 menit sementara I am sporty silahkan mystery boxnya diangkat ke tengah Karena kalian tidak berhasil silahkan ngumpul dibuka barang-barang Itu harus dipakai silahkan Satu, dua, tiga Apa ya? Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya